Hai nah temen-temen nih aku seneng banget punya Greenhouse buatan Sander mudah-mudahan bibitku jadi pada enggak mati jadi pada sehat ya teman-teman biar sayuran-sayurannya tumbuh sehat Nah itu udah dipakai sekarang nanti bibit-bibit yang ada di rumahku tuh aku mau bawa ke sini aku mau taruh di sini tuh biar pertumbuhannya lebih cepat nah sampai di sini aja vlogku kali ini terima kasih lagi untuk teman-teman yang udah menonton dan memberi support ke channel ku Iwin van Holland sampai jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah aku hari ini izin setengah jam karena aku mau belanja pulang kerja ini sekarang matahari bersinar cerah tapi itu dingin banget padahal ini ada matahari sekarang aku mau menuju mau ke tempat parkir ambil mobilku terus aku belanja belanja sampai rumah masak untuk buka puasa lagi senang karena weekend ini aku enggak ada dinis weekend di tempat kerjaku jadi bener-bener libur weekend bisa menikmati weekend teman-teman ini Greenhouse ala Menir Pandeknap ala Sandor ya selesai juga nih bikin Green house nya ini kuncinya pintunya bukanya pakai stok bibit-bibit udah aku pindahin sebagian nih karena kan di sini ini panas kalau panas tuh tumbuhnya cepet nah ini aku lagi nyemai parek nih tuh temen-temen mudah-mudahan tumbuh aja tuh pintunya nih tuh pintunya ke dalam atau keluar ya ini pintunya udah jadi tinggal dibuka tuh tapi ntar ditutup tapi sebelum ditutup Sandor mau nerusin yang bagian dalam dulu dirapiin dulu dulu dalamnya baru nanti bikin pintu nutup pintunya ini ya sip ayahnya aku open dulu nah itu adalah itu kalau please jadi semacam spirit tapi itu spiritnya dari sapi dari anak sapi ini sekarang siap dipanggang dulu setengah matang nanti aku di kebun aku barbecue lagi pakai kayu jadi rasanya dia enak yang aku bumbu kuning aku tadi juga udah di dimasak sebentar banget di tapi sekarang aku mau taruh oven aja nih aku lagi mau bikin nasi goreng juga nih teman-teman ini bumbunya aku bawang merah sama aku kasih garlic oliku karena aku pakaiin telur ini aku nunggu nasi goreng ini nasi goreng yang enggak banyak macem-macem bumbunya yang putih aja nasi goreng karena tuh anak-anak kukul nasi goreng yang coklat-coklat itu mereka enggak begitu suka jadi aku sekarang bikinnya yang putih aja nasi goreng putih cuman aku kasih daun daun bawang sama kacang polong aja sayurannya kacang polongnya aku tunggu dulu sampai agak mateng terus nanti aku masukin nasi daun bawang dan sedikit ini nasi goreng putih aja teman-teman nah ini nasi gorengnya teman-teman udah hampir kelar ini nasi goreng sederhanan warnanya putih aku enggak pakai kecap manis enggak pakai kecap asin nyeplak telurnya ini tuh tadi pakai boter jadi nasinya agak agak romah itu rasanya enggak kering ini udah siap untuk dimakan untuk makan malam Assalamualaikum kuyumida selamat siang jumpa lagi dengan aku Iwin dari kota Skidam di Belanda nah ini adalah hari Sabtu ini weekend kebenaran aku lagi nggak ada dins jadi libur enak weekend kau libur tuh seneng banget nah hari ini nih aku mau ke kebunku lagi ya kalau tadi pagi tuh aku udah masak-masak karena kalau udah pergi ke kebun tuh baliknya udah capek harus masak lagi udah males nah udah selesai masak nanti aku mau nyusul Sander yang udah berangkat duluan ke kebun musim nanam-nanamnya baru permulaan jadi kita masih banyak yang harus dikerjain dipersiapin ladang-ladangnya tanah-tanahnya jadi kita harus sering kesana kebunku sekarang ini aku akan kasih lihat apa yang dibikin Sander di kebunku nanti ya karena Sander sekarang udah di sana tuh dia lagi sibuk di kebun duluan dan aku sekarang mau nyusul dia di kebun ya ikuti terus kegiatanku hari ini nah ini teman-teman aku udah ada di tahun sekarang Sander udah ke kebun duluan nih menir Sander lagi bikin pintu ya menir Bob tebawar apa-apa yang ini dulu udah kas kaya duduk makan ya oke oke nah Sander lagi bergaget ngerusin ini naik lusman hek ini bunga afrikan cnya tuh bumbu tuh aku harus bantuin katanya megangin jasanya nah itu Greenhouse buatan Sander bukan dari kaca tapi dari plastik tapi di dalam panas juga Sander ada tuh lagi bikin pintunya teman-teman kemarin kan belum selesai sekarang mau dibikin pintunya tuh pintunya udah jadi tapi mau ditutup nih pintunya nih tuh 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 pintunya temen-temen nih tapi di dalamnya mau dirapiin dulu sebelum pintunya ditutup nah ini pohon-pohon kurset tuh tuh oh ini pare ini tapi parenya enggak belum keluar ini pare ini nah ini Greenhouse nya temen-temen tuh sekarang kan Greenhouse nya udah tinggi nih aku enggak usah nunduk-nunduk lagi kalau lagi kerja di sini nanem-nanem yang kemarin itu kan kependekan jadi aku selalu nunduk jadi pegel punggungnya Nah sekarang udah tinggi nih dibikin Sander di atas kepala aku jadi aku enggak usah nunduk-nunduk lagi nah ini teman-teman aku santai dulu deh ntar abis ini baru beres-beres lagi sekarang mau nikmatin matahari dulu ini sekarang mau diterusin mau ditutup pintunya ya ya kata di makan di dereh nah ini aku untung punya suami yang bisa bikin apa-apa jadi terorangnya Handel bisa ngerjain kerja-kerjaan tukang jadi enggak usah manggil-manggil tukang lagi jadi gratis ya Pak yes yes my Bob the Bower Sander is my Bob the Bower Sander tukang bikin pintunya tuh jadi bibit-bibitku tuh bisa cepet gede kalau ditaruh di dalam karena akan panas ganti baju nih kalau ke kebun tuh harus kerja di kebun tuh pakai bajunya yang baju-baju lama aja karena kalau pakai baju baru sayang mau nyangkul-nyangkul aku pakenya baju lama aja sekarang aku udah siap untuk kerja di kebun aku udah ganti nih ganti baju untuk kerja di kebun ini matahari terang jadi aku enggak usah pakai cas aku sekarang mau nerusin lagi beres-beres rumput liar yang di belakang yang belum selesai tuh Sander di depan di situ tuh lagi masih nerusin bikin Greenhouse nya ya simak terus videoku dan jangan lupa bagi yang suka di subscribe like atau comment kemarin karena aku baru sampai sini nih nih bersihin rumput liarnya tuh kemarin sama Eka bareng-bareng sekarang tuh ini yang namanya on crowd atau rumput liar ini harus dicabutin teman-teman tuh ya tuh eh eh belakang situ ini pohon anggurnya nih udah mau mati ini tapi masih keluar daun sih nah ini tinggal bagian sini yang belum mulai nyabut-nyabut rumputnya aja ya teman-teman biar cepat selesai tuh bagian situ biar enak dilihatnya nanti kalau udah rapi enak dilihatnya nanti kalau Corona udah baik kita bisa ngumpul-ngumpul atau barbecue di kebun kalau tempatnya kita rapikan enak ya 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 selamat menikmati selamat menikmati satu pintu udah kelar sama open kayak kan pak tuh dibuka kayak gitu pintunya dibuka tutup jadi satu lagi ya ini belum tuh baru satu yang ditutup tinggal satu lagi good job papi good job aku nerusin lagi Sandor puasa-puasa ini dia pintu tutup pak tutup 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 buka 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 lihat buka yuuu tuh udah tiap pintunya udah jadi ini nih bener tuh nah ini hasil karya Sandor kontek nabwe insiniurnya yang ngerja in green house nabwe tuh temen temen ini green house ku sekarang paket paket plang-plang kali papas moya plang setan mink dan ini sudah jadi pintunya juga sudah jadi nih ini adalah greenhouse teman-teman buat buat didik tanaman akhirnya kelihatan rapih juga dikit ya rumput-rumput liarnya udah dipangkas ini sedikit aku tutupin wortel dukes aja deh biar enggak tumbuh-tumbuh lagi biar enggak dapet nafas itu rumput-rumput liarnya aku belum selesai baru sampai situ nanti tinggal sedikit lagi di situ ya di sini udah rapian tuh ini kayu bakar buat kalau bakar-bakar ini ranting-ranting ini aku tutupin aja deh biar enggak tumbuh nah aku mau mau istirahat teman-teman seandar lagi bikin apa namanya pot buat bunga atau sayuran ini kayak yang di pojok sana sih ini namanya belum mebak kalau bahasa Belandanya nanti aku mau nanam sayur-sayuran di sini atau bunga yang satu udah jadi tuh disana tuh ini aku gatel-gatel tadi kena taneman yang bikin gatel tadi tuh makanya aku cuci tuh pada pada gatel kulitku nah ini dia nih nih ini belum mebaknya nih pot bunganya nih yang bikin sandar nanti sandar mau bikin satu lagi buat yang disana nah ini udah kelar ininya greenhouse-nya udah kelar nanti aku bibit-bibitnya mau aku masukin nah pintunya dipakein stok yang ini nih temen-temen aku taruh di greenhouse supaya tumbuhnya tuh cepet karena di greenhouse itu kan panas nah aku udah selesai tadi tuh on crowdnya tanganku pada gatel karena tadi aku tuh nyenggol tanemen yang bikin gatel jadi aku udah cuci tangan cuci kaki aja sekalian tadi sholat jadinya aku udah selesai aja on crowdnya nah itu sandar masih sibuk teman-teman kegiatanku kalau hari Sabtu aku gak kerja ya aku pergi ke town atau ke kebun disini namanya sembari beres-beres aja nah nanti sore kita mau keluar itu tuh timun Indonesia nah ini baby paksoy ini yang kayak sawi tapi sawinya sawi yang muda kayak gitu namanya baby paksoy ini bibitnya aku bawa juga dari Indonesia ini udah aku pisah-pisahin tuh tapi tambah gede lagi nanti kalau kebanyakan aku pisahin lagi nah ini tuh ini juga bibit-bibit semuanya timun nah ini yang di bawah ini kurset nih tuh udah berbunga bibit yang di rumah mau aku bawa kesini terus aku taruh sini ini jadinya nanti kalau malam agak dingin pohonnya gak pada stres tuh menir sandar tuh eka sama willy nah ini menir sandar udah jadi ya sandar bikin pot yang kedua ini tuh nanti aku mau pakai buat bunga yang afrikansi ha? ya so mar diadam ya di mutafah diadam udah tumbuh sebagian baby pakso yang udah agak besar tuh ini minte ini rasa coklat enak banget ini aku metik di kebunku nih nih sekarang kita mau makan malam tuh sate ala eka sate tegal kak kamu gombong sampai tegal sih kak? gombong oh sate gombong tuh menir sandar lagi bikin bak itu sampai selesai terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya daaah daaah